Hai assalamualaikum semua, bareng Gigi lagi nih di TV Jurnal, channel opini politik akan menghangatkan suh positif untuk para penggemar politik tanah air dalam sajian ringan tapi bukan hoax. Tapi sebelum Gigi lanjutkan, ayo klik tombol subscribe dan mari kita bangun channel ini sama-sama agar channel ini semakin besar dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Tak lukan Everest artinya bisa jadi presiden. Sudah hoax, gak nyambul. Tadi malam dalam sebuah acara televisi Mata Najwa dipertemukanlah dua tim ses dari kubu-kubu yang akan berlaga dalam kontestasi Pilpres 2019. Topik yang dibicarakan adalah rekam jejak atau track record. Jadi apa rekam jejak masing-masing capres dan cawapres sehingga dianggap patut untuk menang dalam Pilpres 2019? Tim ses dari kubu Jokowi, Ma'ruf Amin, memaparkan dengan apik dan logis. Arsul Sani, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi, Ma'ruf, bicara tentang keunggulan kepemimpinan Jokowi. Bicara tentang keunggulan kepemimpinan Jokowi karena meniti dari wali kota, gubernur hingga presiden. Arsul Sani mengatakan rekam jejak adalah kata kunci ketika memilih seorang pemimpin. Sebab potensi jaminan untuk berhasil dalam kepemimpinan antara lain akan banyak dipengaruhi apakah rekam jejak sang calon pemimpin itu clear, positif atau tidak. Menurut Arsul Sani, kita lihat bagaimana rekam jejak Pak Jokowi. Beliau sebelum menjadi presiden, tidak hanya sebagai kepala negara, pemerintahan telah membunglainya dari level yang di bawahnya. Beliau mulai dari memimpin kota Solo, kemudian gubernur untuk beberapa saat. Nah, kalau kita lihat selama menjadi presiden, punya rekam jejak yang luar biasa. Ini kan wajar dan nyambung ya, kita bicara tentang keunggulan seseorang, agar nanti bisa dipercaya dan memimpin negara. Lalu faktanya adalah orang ini pernah menjabat jadi wali kota, lalu jadi gubernur dengan berbagai prestasi. Beda sama kubu sebelah sana yang disampaikan Mardani dengan gaya berapi-api tapi melambai. Adalah cerita Prabowo dan tim Kopassusnya yang mendaki gunung tertinggi di dunia. Yang disampaikan Mardani dengan gaya berapi-api tapi melambai, adalah cerita Prabowo dan tim Kopassusnya yang mendaki gunung tertinggi di dunia, Everest. Prabowo sudah membuktikan kualitasnya 26 April 1997, ketika tidak ada seorang pun dari Asia Tenggara yang mampu menaklukkan Everest. Prabowo dan tim Kopassusnya mampu menaklukkan gunung tertinggi di dunia itu. Itu ciri kepemimpinan utama, get things done. Prabowo punya kemampuan membereskan banyak masalah, kata Mardani. Gak banyak tuh para penonton yang tepuk tangan. Saya bahkan rada ketawa melihat ekspresi Arsul Sani yang jadi lucu. Mungkin jadi terpana melihat gaya bicara Mardani yang gitu deh. Nah, pernyataan Mardani ini mengandung sedikit disinformasi. Betul bahwa yang menggagas pendakian punca gunung Everest adalah Prabowo. Namun, bukan Prabowo yang mendaki gunung itu. Yang melakukan pendakian adalah tim yang terdiri dari para pendaki militer dari Kopassus hasil seleksi yang ketat. Adalah serga Asmu Giono, anggota TNI Kopassus yang berhasil mencapai punca gunung Everest pada April 1997. Ditulis oleh Nina Nor di SeaWorld.com. Emang ada hubungannya ya? Naik gunung sama track record jadi presiden? Gimana menurut Anda? Jangan lupa untuk like, tulis komen di kolom komentar, dan subscribe. Jijip pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!